Buah apel ini tidak hanya bentuknya saja yang indah tetapi rasanya juga enak dan segar selain itu berbeda jika Anda melihat manfaat jagung manis rebus, kero mengkonsumsinya sangat mudah dan praktis. Itulah mengapa buah yang satu ini sangat digemari oleh banyak orang dan Anda bisa langsung mengkonsumsinya begitu saja tanpa harus mengupas kulitnya. Banyak juga orang yang membuat olahan bahan pangan dari apel seperti keripik, manisan, selai, sirup, pie, roti, biskuit, dan beberapa masakan pun membutuhkan buah yang satu ini sebagai penambah cita rasanya. Namun ada satu jenis olahan dari apel yang saat ini tidak banyak orang yang tahu, yaitu apel rebus sijau yang dicampur dengan serai. Serai atau biasa dikenal dengan nama serai merupakan tumbuhan dengan anggota suku rumput-rumputan. Biasanya serai dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap bumbu dapur karena aroma serta rasanya yang khas. Dengan aroma yang khas serai dapat membuat aroma masakan menjadi lebih sedap. Secara ilmiah serai memiliki nama Latin Chimbo Pogon Citrates. Selain dimanfaatkan sebagai tumbuhan rempah, serai biasa dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan minyak ataupun sabun. Hal ini tentunya karena serai memiliki kandungan minyak yang sangat bermanfaat, tidak hanya mampu menghaluskan kulit tetapi juga dapat digunakan sebagai minyak pijat. Dengan campuran serai dan apel, Anda akan mendapatkan banyak sekali manfaat terkait dengan adanya nutrisi pada apel hijau dan serai. Kandungan nutrisi apel hijau dan serai Folat asam folat kalori karbohidrat arang protein kalsium fosfor zat besi vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, C dan kair magnesium potassium. Selain kandungan nutrisi di atas berbeda jika Anda melihat manfaat kencur untuk suara, ternyata apel hijau dan serai ini memiliki antioksidan sangat tinggi. Bagi Anda yang penasaran bagaimana cara membuat apel hijau serai, berikut sedikit penjelasannya. Pertama Anda hanya perlu merebus air dan serai lalu ketika air mulai mendidih masukkan potongan apel hijau, setelah mendidih matikan api kompor dan biarkan apel hijau dan serai dingin. Selain rasanya yang segar, ternyata ada banyak sekali manfaat pada apel hijau dan serai yang akan Anda dapatkan dari mengkonsumsinya. Manfaat apel hijau dan serai Mengobati batuk Anda bisa mengobati batuk dengan mencoba mengkonsumsi apel hijau dan serai rebus di pagi dan malam hari menjelang tidur. Mengatasi asma rebuslah sebanyak 2 hingga 3 buah apel hijau dengan serai setiap paginya dan konsumsilah secara teratur maka asma Anda akan jarang sekali kambuh. Mengatasi diare selain membuat perut Anda hangat, kandungan apel hijau dan serai rebus juga akan meredakan sakit diare Anda. Mencegah katarak untuk pencegahan katarak berbeda jika Anda melihat manfaat kunyit asam saat haid, Anda bisa merebus 1 buah apel hijau dan serai lalu mengkonsumsinya setiap pagi sebelum serapan. Mengobati diabetes Untuk mengobati diabetes Anda bisa mengkonsumsi air rebusan apel hijau dan serai setiap hari sebanyak 3 kali sehari. Memutihkan gigi kandungan asam pada buah apel hijau dan serai dapat membuat gigi Anda lebih putih dan bersih. Mencegah Alzheimer untuk mencegah penyakit Alzheimer berbeda jika Anda melihat manfaat kencur untuk kulit, Anda bisa mengkonsumsi apel hijau dan serai rebus setiap hari secara rutin. Mencegah penuaan di ini tidak hanya mencegah proses penuaan di ini saja tetapi Anda juga akan mendapatkan kulit tubuh yang lebih kencang dan cerah. Mengatasi peradangan apel hijau dan serai sangat efektif untuk mengatasi peradangan seperti radang tenggorokan dan lambung. Mengatasi dehidrasi apel hijau dan serai tidak hanya memiliki rasa yang segar saja, tetapi kandungan airnya cukup untuk mengatasi dehidrasi yang Anda alami. Menjaga kesehatan gigi dan gusi bagi Anda yang sering mengalami gusi berdarah atau ingin memiliki gigi yang sehat dan terhindar dari penyakit gigi, Anda bisa mengkonsumsi air rebusan apel hijau dan serai setiap pagi. Menjaga kesehatan tulang apel hijau dan serai juga dapat menjaga kesehatan tulang agar selalu kuat dan tidak mudah mengalami penyakit ataupun gengguan tulang. Melancarkan pencernaan kandungan serat pada apel hijau dan serai sangat baik bagi Anda yang sering mengalami susah bab ataupun semblit, sehingga pencernaan Anda akan lebih lancar. Mencegah kanker kandungan antioksidan pada apel hijau dan serai sangat baik untuk mencegah kanker berbeda jika Anda melihat manfaat kencur untuk batuk berdahak, terutama kanker serfiks, kanker usus besar, kanker otak, dan kanker payudara. Menstabilkan tekanan darah bagi Anda yang sering mengalami tekanan darah tidak stabil, Anda bisa mengatasinya dengan mengkonsumsi apel hijau dan serai secara teratur. Menguatkan jantung agar jantung Anda selalu kuat, Anda bisa mengkonsumsi apel hijau dan serai secara rutin setiap hari sebelum tidur. Membantu kinerja jantung Untuk membantu kinerja jantung agar lebih mudah dan menghindari lemah jantung, Anda bisa mengatasinya dengan mengkonsumsi apel hijau dan serai secara teratur. Itulah beberapa manfaat dari apel hijau dan serai yang bisa Anda dapatkan dengan mengkonsumsinya secara teratur. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan Anda.